Salah satu reason kenapa kalian harus consider study di Kanada adalah dengan adanya program dari pemerintah, yang mana disebut dengan Post-Graduation Work Permit atau disingkat dengan PGWP. Jika NCTC tersebut merupakan list dari government yang mana ada list dalam Distanted Learning Education, maka student atau kalian bisa langsung untuk kerja stay back di Kanada after graduate dari sekolah kalian di Kanada. Jika kalian sekolahnya satu tahun, maka kalian durasi untuk PGWP-nya adalah setahun, tergantung durasi kalian belajar. Tetapi kalau misalnya kalian sekolah dua tahun atau longer than two years, maka kalian mendapatkan tiga tahun untuk PGWP.